hai 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 yo Oke Halo WhatsApp guys balik lagi di Raja Malik channel makasih banyak buat teman-teman semua yang seru support channel saya ini jangan lupa di subscribe dan diaktifin tombol loncengnya biar kalian selupai video terbaru dari Raja Malik channel dan satu lagi jangan lupa kalian bisa juga follow Instagram kita Jakarta scale28drift oke kalian bisa langsung follow Oke teman-teman jadi di video kali ini saya bakal unboxing dan kita bakal review saya membeli salah satu aksesoris atau part untuk Mini RC teman-teman nah ini dia ya teman-teman cakram seperti ini inilah aksesoris buat di Mini RC jadi saya membeli ini jadi sebelum saya lanjutin saya membeli si sakram aksesoris untuk Mini RC ini saya membeli di lapangnya sub-rc kalian bisa langsung datangin aja disana lapangnya yang sangat komplit dan ramah juga kalian bisa langsung cek aja dan saya membeli aksesoris ini di harga 250.000 teman-teman aksesoris cakram ini teman-teman brand dari GT55 jadi saya sengaja membeli ini saya bakal mencoba dipasangkan di kit WL toys ya teman-teman apakah bisa atau tidak karena sebenarnya ini dikhususkan sebenarnya bukan untuk WL toys ya teman-teman tapi saya ingin mencobanya dan saya ingin membelinya untuk kalian semua dan kita bakal review bisa atau enggak ya jadi kita langsung buka aja nah ini dia teman-teman aksesoris keren dan cukup detail sekali teman-teman kalian bisa perhatikan disini aksesoris ini brand dari GT55 ya teman-teman ada tulisan fontnya di sini Brombo bukannya Brembo ya nah jadi seperti ini teman-teman cukup detail dan ini bahannya yang saya suka juga dia bukan plastik ya teman-teman jadi dia ada alloy jadi kuat teman-teman seperti ini lalu teman-teman di deskripsi yang saya baca teman-teman untuk memasangkan si aksesoris cakram ini dikit kita diperlukan velg offset satu teman-teman untuk develop di ukuran 20 mm jika kalian membeli ini dan menggunakan velg diameter 20 mili teman-teman diusahakan kalian harus menggunakan offset satu teman-teman minimal satu karena nanti nggak masuk nanti saya bakal contohkan saya juga belum mencoba nanti kita bakal lihat bagaimana dan untuk di velg 22 mili kalian bisa menggunakan offset mulai dari 0 seperti itu jadi saya bakal coba di knuckle wltoys kita coba di sini saya ada beberapa knuckle dari miniki lalu ada mini z juga ya saya bakal cobain masuk apa tidak teman-teman seperti itu oke teman-teman jadi ini ada knuckle dari ini wltoys teman-teman ini kenakalnya wltoys ini kenakalnya dari mini z ini kenakalnya miniki teman-teman kita bakal coba hitung diameter dari yang miniki dulu ya kita bakal lihat dia mempunyai diameter knuckle nya berapa Hai sekitar 9 mm teman-teman Oke kita bakal coba lagi knuckle nya wltoys sekarang kita bakal coba Hai diameternya sekitar 8 8,4 atau 8,5 ya 8,4 9 kita bakal cek knuckle nya dari mini z teman-teman knuckle diameter dari mini z sekitar 8 mm atau sekitar 7,9 oke kita bakal coba satu-satu dari mulai knuckle nya mini z teman-teman kita bakal coba pasangin ini tinggal dicakupin aja kalau di knuckle nya mini z teman-teman tanpa saya tekan dia sudah masuk dia udah masuk pas ya malah agak sedikit longgar untuk di knuckle nya mini z seperti itu kita bakal coba di knuckle nya miniki seperti apa di knuckle nya miniki kalau kalian bisa perhatikan di sini teman-teman dia nggak masuk ya bahkan buat kuncian di sini aja nggak masuk ini knuckle nya dari miniki lalu kita bakal coba knuckle nya wltoys sekarang teman-teman ini knuckle wltoys yang udah saya custom bagian sini nggak penting karena kita bakal ngebahas si ininya ya oke sekarang saya bakal coba pasangin di wltoys bisa apa enggak di sini di wltoys pun agak cukup susah ya teman-teman dimasukkannya bahkan cukup sulit ya teman-teman oke teman-teman jadi di knuckle wltoys pun seperti yang kalian lihat saya dari tadi mencoba memasukkannya tidak bisa masuk teman-teman di sini memang agak sedikit masuk cuma kayaknya kebesaran si knuckle dari wltoys teman-teman jadi pasnya itu di knuckle mini z karena memang aksesoris ini bukan dikhususkan untuk di wltoys teman-teman tenang aja teman-teman teman-teman saya bakal mengkustomnya saya bakal mencoba tetap dipasangkan di kit wltoys saya teman-teman seperti apa bagaimana ikutin terus aja jadi yang penting kalian tahu jadi kalian bisa atau enggaknya dan kalau bisa pun harus diapain nah jadi sekarang kalian enggak bingung karena saya bakal pasangkan ini di wltoys ternyata di knuckle wltoys nya pun nggak bisa teman-teman padahal di deskripsinya tertulis 8-9 mm padahal tadi kita udah ukur sendiri knuckle dari wltoys itu 8,5 an ya miniki yang jauh lebih besar nggak bisa ya teman-teman oke sekarang saya bakal sedikit bahas dulu sebelum saya mencoba mengkustomnya kenapa harus menggunakan velok minimal offset 1 ketika kita menggunakan velok 20 mm kalian bisa perhatikan disini nah saya pasangkan sini aksesorisnya nah dia ada space ya teman-teman disininya nih ini yang nggak bisa menggunakan offset 0 untuk di velok 20 mm kecuali kalian menggunakan velok di 22 mm kalian bisa menggunakannya saya bakal sedikit contohin coba oke kita bakal cobain nah teman-teman ini udah terpasang ya kalau kalian bisa perhatikan ini si veloknya mempunyai offset 1 teman-teman jadi masih bisa digunakan masih bisa masuk karena dia memiliki offset 1 teman-teman di saat kita menggunakan 0 offset karena kalian bisa perhatikan disini di veloknya ini offsetnya karena kalian bisa perhatikan aksesorisnya disini menonjol seperti ini agar kalian di velok 20 mm tetap bisa menggunakan offset 1 nah nanti saya bakal ini saya bakal kikis saya bakal potong kita bakal coba teman-teman jadi kita bakal potong jadi ini akan jauh lebih masuk seperti itu kenapa di deskripsinya dituliskan seperti itu jika menggunakan velok 20 mm kalian harus menggunakan offset 1 minimal seperti ini misalnya kalau nggak ada offsetnya sama sekali nih ya ini udah nggak ada offsetnya nih teman-teman tuh udah saya custom dia masuk teman-teman tapi nggak akan bisa terkunci dengan pas karena ada jarak disininya ini nah seharusnya sampai sini kan nah tapi karena aksesorisnya seperti ini ada stopernya juga di bagian sini nih jadi nanti saya bakal custom dan saya bakal potong jadi seperti itu teman-teman jadi ikutin terus saya bakal cobain tetep bakal saya pakai di velok saya seperti apa Oke teman-teman jadi sebelum saya memotongnya saya bakal mencoba mengakali dengan tang bagian sininya karena ini aluminium kita bisa tekuk dan kita bisa potongin juga jadi saya bakal cobain tekukin sedikit ya teman-teman agar masih bisa dipakai kita bakal lihat nah ini udah saya tekuk ya teman-teman jadi kita bakal cobain dikenakalnya wl-toys kembali nah sekarang bisa masuk kalau kalian bisa perhatikan sini dengan cara yang saya lakukan tadi ini dikenakalnya wl-toys teman-teman tapi tidak maksimal teman-teman karena terlalu jauh sekali bagian sininya bagian ininya terlalu jauh sekali kalian harus menggunakan offset yang cukup besar jadi bisa menggunakan tang tersebut di seperti seperti yang saya lakukan seperti ini jadi saya bakal potong aja teman-teman hai oke teman-teman dan akhirnya udah berhasil dipotong nih bagian sini-sininya ada yang kurang mulus bagian secara set pemotongannya nah kurang lebih seperti ini biar bisa masuk dikitnya jauh edit kenakannya wl-toys dan bisa menggunakan offset 0 jadi yang saya lakukan seperti ini semoga berhasil kita bakal coba aja teman-teman ini belum fix ya karena ini masih percobaan dulu kita pakai yang mini z dulu kenapa saya potong teman-teman nah jadi bisa agar bisa masuk semua jadi kita bisa menggunakan offset 0 asalnya kalian bisa perhatikan asalnya seperti ini kan tadi nah dia ada space jarak di sini nya agar bisa menggunakan offset 0 develop 20 mili jadi saya kikis seperti ini saya potong teman-teman berikutnya saya bakal kikir ya agar bisa masuk di kenakannya wl-toys teman-teman bagian sini ya saya bakal buat timelapse aja ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati